Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 28. Mengapa kamu berdiri seperti patung? Pergi ambil air dan cari kayu bakar. Kedua orang itu mengangguk dan lalu berjalan pergi. Siato Aya, kata Bukia dengan suara memohon. Jikalau kalian mau juga makan daging manusia, makanlah dagingku saja seorang. Aku memohon supaya kamu suka membebaskan adik kecil itu. Kalau permintaanku dilulusi, biarpun mati aku tak akan merasa menyesal. Mengapa begitu? Tanya si manusia si Siye. Karena pada waktu mau menutup mata, ibunya telah meminta pertolonganku supaya aku mengantarkan dia kepada ayahnya. Jawab Bukia. Kanto Aya, dengan makan aku seorang ku rasa kamu sudah cukup kenyang dan besok kamu bisa membeli kerbau atau kambing untuk dijadikan barang santapan selajutnya. Kanto Aya, Siato Aya, ampunilah adikku itu. Melihat kesatriaan bocah itu, mau tak mau hatikan Chia tergerak juga, ia mengawasi Siakong Wan dan bertanya. Bagaimana pikiranmu? Ini soal kecil. Jawabnya. Tapi kalau rahasia ini bocor, dikemudian hari kita berabe sekali. Sung Wan Kiao, Jialianko dan yang lain-lain tentu akan cari kita. Wanto Ako, jika kau mempunyai jalan untuk menghadapi mereka, aku tidak berkeberatan. Tak salah, katakan Chiat sambil mengangguk. Aku sungguh tolol. Aku tidak memikir apa yang mungkin terjadi di hari kemudian. Sesaat itu, seorang Hwa Sanpei sudah kembali dengan membawa air di Kuali. Bukia mengerti, bahwa bahaya sudah sangat dekat. Poet Huye Moai Moai, katanya. Kau bersumpahlah, bahwa kau tak akan menceritakan kejadian di hari ini kepada siapapun Jua. Tapi anak itu yang belum mengerti apapun Jua lantas saja menangis keras. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kakak itu sedang menawarkan Jua sendiri untuk menolongnya. Pemuda yang tidak dikenal Bukia, yang parasnya angker, terus duduk di tanah tanpa mengeluarkan sepatah kata. Sekarang kan Chiat mengawasinya dan berkata. Chiat Siausie, kalau mau turut makan daging kambing, kau harus bekerja. Baik. Kata pemuda itu sambil mencabut sebilah golok pendek dari pinggangnya. Sesudah menggigit goloknya, ia mengangkat Bukia dan Poet Huye dan lalu berjalan ke arah satu sungai kecil. Bukia meronta-ronta dan mencacik kalang kabutan, tapi dia tidak meladeni. Tapi baru saja ia berjalan belasan tindak, Sia Kong Wan mendadak berteriak. Chiat Siausie. Di sini saja. Siausie berjalan terus. Di sungai lebih baik. Jawabnya dengan suara tidak terang, sebab giginya sedang menggigit golok. Di sini. Aku kata di sini, di sini. Teriak pula Sia Kong Wan. Ternyata manusia Siausie itu lihai juga otaknya. Melihat Sia Narmatu dan sikap pemuda itu yang agak luar biasa, ia bercuriga. Sekonyong-konyong Siausie berteriak. Lekas lari. Ia melepaskan kedua anak itu di tanah dan memotong tambang yang mengikat tangan mereka. Terima kasih untuk budimu yang sangat besar. Kata Bukiai Seraya menarik tangan Poet Hoya dan lalu lari sekeras-kerasnya. Sambil berteriak, Kan Chiat dan Sia Kong Wan mengubar. Tahan. Bentak Siausie sambil menghadang di tengah jalan. Melibat pemuda itu berdiri dengan sikap angker sambil melintangkan goloknya, kedua manusia itu agak jari. Minggir kau. Bentak Kan Chiat. Kita adalah orang-orang Kang Ou yang harus mempunyai rasa kesatriaan. Kata Siausie. Apa kamu tidak merasa malu kalau kamu mencelakakan anak kecil itu? Jangan rawal. Teriak Kong Wan dengan gusar. Dalam kelaparan, aku akan gegares siapapun jua. Ia menggapai kedua sutainya dan berteriak pula. Ubar mereka. Sementara itu, melihat Poet Hoya tidak bisa lari cepat. Bukiai lalu mendukungnya dan kabur sekuat tenaga. Tapi apa mau dikata, sebagai seorang anak tanggung, ditambah dengan beban yang berat, ia tidak dapat secepat orang dewasa. Sebelum keluar dari hutan itu, mereka sudah dicandak oleh kedua murid Hwe Asanpei. Buru-buru Bukie menurunkan si Nona dari dukungan dan dengan nekat ia menyerang kedua pengejarnya. Pukulannya yang pertama ditangkis oleh salah seorang. Plak. Badannya terhuyung beberapa tindak. Bangsat cilik. Lihai juga kau. Bentak orang itu yang merasakan beratnya pukulan si bocah. Dengan berbareng mereka menghunus golok dan berlangsunglah pertempuran ganjil. Dua orang dewasa yang bersenjata mengerubuti seorang anak yang bertangan kosong. Ketika itu, Bukie sudah tidak memikiri jiwanya lagi, sambil mengegus dan melompat Kian kemari, ia berteriak-teriak menyuruh poet Hwe Asanpei lekas-lekas melarikan diri. Di lain pihak, Xiao Siap pun sudah diketung oleh Kan Chiat dan Siakong Wan. Baru bergebrak beberapa jurus, ia sudah keteter. Selang beberapa jurus lagi golok Kan Chiat mampir di lututnya yang lantas saja mengucurkan darah. Ia mengerti, bahwa dilanjutkannya pertempuran akan berarti kebinasaannya. Maka itu, sesudah menimpuk Siakong Wan dengan goloknya, ia melompat dan terus kabur. Siakong Wan berkelit dan golok itu jatuh di tanah. Sambil berlari, Xiao Siap berteriak. Saudara Tio, jangan takut. Aku pergi untuk mengambil bala bantuan. Kan Chiat dan Siakong Wan lantas saja menyusul kedua kawannya dan dengan mudah mereka menawan pula kedua anak itu, yang lalu diikat lagi kedua tangannya. Kan Chiat mengawasi Siakong Wan dengan mata mendelik. Orang Si Chie itu bukan manusia baik. Katanya dengan mendongkol. Bagaimana dia berjalan bersama-sama kamu? Kami ketemu di tengah jalan. Jawab Siakong Wan. Siapa tahu dia orang baik atau orang jahat? Menurut katanya, dia si Chie bernama Tat. Kau jangan percaya omongannya. Sekarang sudah hampir malam. Dari mana dia mau mengambil bala bantuan? Kalau didengar dari suaranya, dia penduduk Hang Yang. Menyelak seorang sutei Siakong Wan. Biarpun dia membawa semua penduduk kampung, kita tidak usah takut, penduduk Hang Yang. Menegasikan Chiat sambil menyeringai. Haha. Jangankan berkelahi berjalan pun mereka sudah tak mampu. Hayolah aku sudah kuat menahan rasa lapar. Mereka segera kembali ke peraptian. Sesudah tertangkap lagi, Bukye dihajar babak belur, pakaiannya robek dan isi sakunya terserak di tanah. Tiba-tiba matanya tertumbuk dengan sejilid buku yang kertasnya kuning dan karena ditiup agin, lembaran buku itu terbuka. Buku itu ialah Tok Sui Tai Choan milik Ong Lan Kou. Ia sekarang sudah tidak memikir untuk hidup dan memperdulikan apapun jua. Sesudah mikir begini setengah mati, begitu tuh pun tiada jalan hidup, Bukye malah jadi tenang. Pada saat pikirannya bersih itulah, secara tidak disengaja matanya melirik pula kelembaran buku itu, dan secara kebetulan pula halaman yang terbuka adalah bagian rumput dua beracun. Hatinya tertarik juga dan ia lalu membacanya. Pada bagian itu secara jelas diterangkan bentuk, bau warna, sifat dan care memunahkannya macam rumput dua beracun. Sesudah membaca beberapa saat, ia menghela nafas. Ia ingat, bahwa beberapa detik lagi, ia akan berkumpul dengan roh orang tuanya. Sekonyong dua, waktu melirik ke sebelah kiri, matanya tertumbuk pula dengan segundukan rumput ik berwarna sangat menyolok indah, segar dan mengkilap. Mendadak saja, dalam otaknya berkelebat serupa ingatan. Apa tak bisa jadi rumput beracun? Menurut buku ini, rumput ik mengandung racun indah warnanya. Kalau i benar rumput itu rumput beracun, jiwa poet Huyai Moai Moai masih bisa ditolong. Pada saat itu ia sudah tidak memikir untuk menyelamatkan jiwa sendiri. Dengan masih mengeramnya racun dingin di dalam tubuhnya, andai kata hari ini ia selamat. Paling banyak ia hanya bisa hidup beberapa bulan lagi, apa ik dipikirnya ialah usahan menolong poet Huyai, guna memenuhi permintaan mendiang kiai siau-hau. Dengan perlahan ia menggulingkan badan ke arah rumput itu. Karena kedua tangannya terikat ke belakang, ia lalu membelakangi rumput itu dan kemudian mencabutnya. Sungguh untung, gerak-geriknya itu tidak diperhatikan umusuh duanya ik sedang diserang dengan rasa lapar dan tengah memusatkan perhatiannya keabda air ik hamper menridih. Sekonyong-konyong ia melompat bangun dan sambil mengawasi kejurusan larinya Chie Teng ia berseru. Chie Tauko, banyak sungguh teman Miu. Tolong! Tolong! Dengan terkejut, Kanciat dan tiga kawannya segera menghunus senjata. Mereka mengawasi ke arah ik diawasi Bukie. Dengan menggunakan kesempatan itu, Bukie mundur dua tindak dan melepaskan segabung rumput yang dicekalnya ke dalam kuali. Melihat tidak ada manusia, Kanciat mencaci. Bangsat! Kau boleh berteriak sekali lagi, sekuatmu. Tak ada manusia yang akan menolong kau. Hayolah, perlu apa banyak dua bicara. Kata Chie Long Wenik sudah merasa tidak sabaran. Chie Tonia, aku haus. Kata Bukie dengan suara memohon. Tolong berikan semangkok air panas untukku. Sesudah mati, setanku tak akan mengganggu kau. Baiklah. Jawabnya sambil menyeringai. Ia lalu menyendok semangkok dari dalam kuali dan mengangsurkannya ke mulut si bocah. Sebelum mangkok menempel pada bibirnya Bukie sudah berseru. Aduh! Wangi sungguh apa ik dimasak Bukie tidak berdusta. Rumput tik tadi dicemprungkannya ke dalam kuali tanpa diketahui orang, memang mengeluarkan bebauan sangat harum ik diendus juga oleh Kanciat dan kawan duanya. Sesudah kelaparan beberapa hari, bau harum itu membangkitkan napsu makan memperhebat rasa lapar mereka. Oleh karena begitu, sebaliknya dari memberikan kepada si bocah, Kong Wan lalu menceguk sendiri kuah. Rumput itu. Astaga, benar dua sedap. Katanya ia segera menyendok semangkok lagi dan menghirupnya dengan bernapsu. Kanciat mendongkol bukan main. Ia melompat dan merebut mangkok itu lalu digunakan untuk menyendok kuah. Harum dan segera meminumnya. Dengan beruntung ia menghabiskan tiga mangkok penuh. Kedua sutlenya si Kong Wan pun masing dua minum dua mangkok. Sesudah menderita kelaparan berhari-hari kuah. Yang hangat itu mendatangkan perasaan nyaman dan mereka mengusap-usap perut sambil menyeringai. Kanciat yang masih merasa tidak puas lalu mengambil rumputnya dari dalam kuali dan sesudah mengunyah cepat dua segera menelannya. Di antara mereka tak seorang pun ik menanya dari mana datangnya rumput itu. Nah, sekarang kita boleh bekerja dengan semangat. Katakan Ciat sambil ketawa lebar. Sinar matanya lantah saja mengeluarkan sorot kepuasan dan dengan menceka golok, ia menghampiri Poet Hoie. Melihat rumput itu belum mengeluarkan akibat suatu apa, Bukie menarik kesimpulan bahwa rumput tersebut bukan rumput beracun. Habislah jiwaku. Ia mengeluh. Tapi, baru saja akan Ciat mengkah dua tindak mendadak ia berteriak aduh. Sambil memegang perut. Di lain detik, badannya bergoyang-goyang dan ia roboh berguling di tanah. Kan Heng, mengapa kau? Tanya si Ekong Wan sambil menghampiri dan coba membangunkannya. Tapi sekali membungkuk, ia tak dapat melempangkan pingganya lagi. Ia terjungkal ke samping si orang Shikan tanpa berkutik lagi. Dua orang murid Hwa Sanpe yang lain bahkan tanpa mengeluarkan suara. Oh langit! Oh bumi! Terima kasih atas pertolonganmu. Teriak Bukie dengna suara parau sedang air mat mengalir turun di pipinya. Dengan bergulingan ia mendekati dan menjemput gelok ik jatuh dari tanan kanciat dan kemudian menggunakannya untuk memutuskan tambang ik mengikat tangan poit HWE. Sesudah tangannya bebas Sinona lalu coba menolong kakaknya dan ia baru berhasil sesudah melukakan tangan Bukie di dua tempat. Tak usah menceritakan lagi kegirangan kedua anak itu, sesudah berpeluk dua an beberapa lama barulah Bukie nengok mayak kanciat dan kawan duanya. Ternyata muka mereka berwarna hitam dan otot dua pada menonjol keluar, sehingga kelihatannya menakuti sekali. Racun bisa mencelakakan manusia, TPJG bisa menolong manusia baik. Kata Bukie dalam hati. Ia lalu mengambil pulang Tok Bo Taik Chuan dan memasukkannya ke dalam saku, dengan niatan untuk mempelajarinya di hari kemudian. Dengan saling menggandeng tangan, kedua anak itu berjalan keluar dari hutan ik menyeramkan. Baru saja mereka mau mencari jalanan sekonyong dua di sebelah timur terlihat obor dua dan tujuh delapan orang ik membawa rupa dua senjata kelihatan mendatangi. Merah ketakutan dan buru dua menyembunyikan diri di rumput dua tinggi. Tak lama kemudian reroton itu sudah tiba di dekat tempat persembunyian kedua anak itu. Yang berjalan di depat Chie Tatik membawa tombak panjang. Sambil mengangkat obor tinggi dua. Ia berteriak. Hei manusia dua binatang. Lekas keluar untuk terima binasa. Mereka masuk ke dalam hutan dan begitu melihat mayat dua itu, mereka kaget bukan main. Saudara Tio. Saudara Tio. Teriak Chie Tatik. Di mana kau? Kamu datang untuk menolong kalian. Sekarang Bukie tahu, bahwa kedatangan mereka adalah untuk memberi pertolongan. Hatinya terharu dan dengan air mata berlinang dua, ia melompat keluar dari rumput alang dua. Dengan menuntun tangan Poet Huiye, ia berlari dua menghampiri rombongan penolong itu. Chie Tako. Aku berada di sini. Serunya. Chie Tatgirang tak kepalang, sambil memeluk si bocah. Ia berkata, Saudara Tio, jangan di antara anak dua, sedangkan di antara orang dua dewasa pun jarang terdapat manusia yang mempunyai jiwa kesatria seluruh kau. Aku sungguh berkhawatir. Aku khawatir kau sudah menjadi kurbannya manusia dua itu. Tapi orang baik selalu mendapat pembalasan baik. Ia menanyakan Kare bagaimana akan Chieat dan kawan duanya Binasa dan Bukie lalu memberikan keterangna sejelas duanya. Mendengar Red, semua orang merasa kagum dan memuji kepintaran si bocah. Berapa saudara ini adalah sahabat dua ku sedari kecil? Kata Chie Tatgirang. Hari ini Kai menyebelih seekor kerbau dan mereka sedang memasaknya di kelenteng Hang Kansie. Begitu aku meminta pertolongan, mereka segera mengikut aku. Tapi kami datang terlambat dan sungguh syukur kau sudah bisa menolong diri sendiri. Sehabis berkata begitu, ia segera memperkenalkan sahabat duanya itu. Seorang ik mukanya persegi dan kupingnya lebar si tong bernama Ho yang paras mukanya angker, si tong bernama Jie yang bermuka hitah dan bertubung jangkung, si Hoa bernama In, dan orang kulitnya bersih adalah kakak beradik Seng, kakak si Gou bernama Liang, si adik Gou Tin dan akhirnya seorang pendeta ik mukanya jelek dan matanya dalam, tepe bersinar sangat tajam. Yang ini adalah Kou Tau Kee. Katanya. Ia bernama Goan Choang dan sekarang menjadi pendeta di kelenteng Hang Kansie. Dia jadi pendeta bebas. Menyambungi Hoa In Seraya tertawa. Dia tidak membaca kitab suci, pekerjaannya hanyalah minum arak dan daging. Melihat paras muka Kou Goan Chiang, Poet Hoie ketakukan dan lalu bersembunyi di belakang Bukie. Adik kecil, jangan takut. Kata si pendeta. Aku makan daging, tapi tidak makan daging manusia. Hayolah masakan kita rasanya sudah matang. Mengajak Tong Ho. Siaw Moai Moai, mari aku gendong kau. Kata Hoa In Seraya berjongkok dan sesudah menggendong Poet Hoie, ia Seraya berjalan lebih dulu dengan tindakan lebar. Melihat kera dua mereka ikpolos dan bebas, Bukie merasa girang. Sesudah berjalan empat limali, tibalah mereka di sebuah kelenteng. Begitu masuk di ruangan sembahyang, hidung mereka segera mengendus bebawan sedap dari masakan daging kebau, ekspe, sudah matang. Seru Gau Liang Saudara Tio, kau tunggu di sini. Kata Cietat. Kami akan membawa masakan itu kemari. Bukie dan Poet Hoie segera duduk di atas tikar, sedang Kogoan Chiang dan kawan duanya masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, mereka kembali dengan membawa piring yang penuh daging dan sepoci arak putih. Tanpa menyaduakan tempo, mereka segera makan minum dengan gembira di depan patung posat. Kietako. Kata Hoa In sambil mengunyah daging. Peraturan agama kita semuanya bagus. Hanya sayang ada larangan makan daging dan ini aku tidak begitu setuju. Bukie terkejut. Ah, kalau begitu mereka orang dua bengkau. Katanya di dalam hati. Tujuan dari agama kita adalah berbuat kebaikan dan membasmi kejahatan. Kata Cietat. Larangan makan daging hanya merupakan larang ik terakhir. Sekarang ini tak ada beras dan tak ada sayur, apa kita lebih baik mati kelaparan? Cietako benar. Kata Teng Jie sambil menepuk lutut. Hayo makanlah sepuas hatimu jangan terlalu ruwel. Selagi enak makan tiba dua terdengar tindakan kaki dan pintu depan digedor, tongho melompat bangun. Celaka. Orang utawang guee datang mencari kerbau. Bisiknya. Pindu itu didorong keras dua dan disusul dengan masuknya yang berbadan keras dan muka bengisaha. Benar saja kerbau wang guee digegares kamu. Teriak seseorang melompat dan menyekel tangan Kogoan Chiang. Pendeta bangsat. Cacai ik satunya lagi kami akan menyerahkan kamu kepada Tia Kuan supaya dihajar mampus. Kogoan Chiang tertawa. Kalian jangan menuduh sembarangan. Katanya. Mana bisa jadi aku mencuri kerbau? Sebagai seorang pertapaan aku tak boleh makan daging. Apa itu bukan daging kerbau? Bentak seorang sambil menuding sisa makanan. Sambil memberi isyarat kepada kawan duanya dengan lirikan meta, Kogoan Chiang tertawa pula seraya berkata. Siapa kata itu daging kerbau? Selagi si pendeta memberi jawaban Gow Liang dan Gow Tin berjalan ke belakang kedua tukang pacul itu dan dengan sekali membentak, mereka melompat mencekal tangan kedua orang itu, ik tidak dapat berkutik lagi. Sambil mencabut pisau panjang dari pinggangnya, si pendeta berkata. Untuk bicara sebenar duanya, ik dimakan kami bukan daging kebau, tapi daging manusia. Sekarang rahasia sudah diketahui kamu. Maka itu, untuk menutup mulut kamu, jalan satu-duanya ialah makan jegge dagingmu. Sehabis berkata begitu, ia membuka baju salah seorang dan menggorehkan pisaunya di dada orang. Kedua tukang pukul itu ketakutan setengah mati dan lalu mimohon dua ampun. Si pendeta bersenyum. Ia menjemput dua potong daging dan lalu memasukkan ke dalam mulut mereka. Telan. Bentaknya. Tanpa mengunyah lagi, mereka segera menelannya. Sesudah itu Koguan Chiang pergi ke dapur dan mengambil secekel bulu kerbau ik juga lalu dimasukkan ke dalam mulut kedua tukang pukul itu. Telan. Bentaknya pula. Karena takut mati, sambil berjengit dua mereka terpaksa menurut perintah. Koguan Chiang tertawa terbahak dua. Nah sekarang kamu boleh mengadu kepada majikanmu. Katanya. Kamu boleh melaporkan, bahwa ik gegara skerbanya ialah kamu. Huhuh, di hadapan pembesar negeri, aku akan balas menuduh kau. Aku akan menuntut supaya perutmu dibelek. Semua orang akan lihat, bahwa kamu bukan saja sudah gegares dagingnya, TPJG sudah menelan bulu kerbau. Seriaya berkata begitu, ia menggoreskan pula pisaunya di punggung orang itu ik menggigil karena ketakutan. Kedua saudara Gow tertawa berkahkakan. Dengan berbareng mereka menendang pantat, kedua tukang pukul itu yang lantas saja terpental keluar dari ruangan sembahyang. Setelah kaki tangan Tio Wan Gwe diusir, mereka melanjutkan makan minum. Sambil menang sal perut, mereka membicarakan kekejamanan Hartuan itu yang sering sekali berbuat sewenang duat terhadap penduduk kampung. Kali ini kedua tukang pukul itu membentur tembok dan mereka pasti tidak berani memberi laporan kepada majikannya. Bu Kie merasa geli dan kagum. Biarpun mukanya jelek, pendeta Shiko itu lihai sekali. Pikirnya. Dalam makan minum itu, kawan dua Cie tak memperlakukan Bie Kie bukan seperti anak dua biasa. Setelah mendengar kesatriaan si bocah yang rela mengorbankan jiwanya sendiri untuk menolong sesama manusia, mereka menghormati anak itu ik dianggapnya sebagai seorang sahabat tik berharga. Sesudah makan kenyang, tiba dua tengji menghela nafas. Hai. Sudah lama sekali bangsa Han ditindas oleh penjajah asing. Katanya. Sampai kapan bencana kelaparan ini baru bisa lewat? Hampir separuh penduduk Hong yang sudah mati kelaparan. Kata Hoa En. Ku rasa di lain tempat pun keadaan tidak lebih baik. Daripada mati konyol, lebih baik kita mengadu jiwa dengan Pat Kho. Pat Kho orang Mongol yang pada waktu itu berkuasa di Tiongkok. Benar. Teriak Cietat. Sungguh kecewa jika sebagai laki dua sejati tidak bisa menolong sesama manusia ik memerlukan pertolongan. Tak salah. Menyambungi Tong Ho. Kita pun tengah menghadapi kebinasaan. Hari ini kita bisa makan kenyang karena berhasil mencuri kerbau. Apa besok kita bisa mencuri lagi? Makin bicara mereka makin sengit dan makin hebat mencaci penjajah. Sudahlah. Kata Ko Cianciang. Kita mencaci Tat Kho di sini, tapi selembar rambut Tat Kho tidak bergeming. Jika kau benar-benar lelaki tulen, mari kita membunuh Tat Kho. Dengan serentak Tong Ho dan yang lain dua melompat bangun. Bagus. Mari, mari, teriak mereka. Ko Tau Ko. Cietat kau berusia paling tua dan semua bersedia untuk mendenar segala perintahmu. Ko A Cianciang tidak menolak. Mulai hari ini kita sama dua hidup dan sama dua mati. Katanya. Ada rejeki sama dua makan ada bahaya sama dua tanggung. Mereka mengangkat cawan lalu meneguk kering isinya. Sesudah itu, mereka menghunus golok membacok ujung meja sebagai sumpah setia kawan. Puihweik tak tahu apa artinya itu semua, jadi ketakutan dan memeluk Bukie. Tai Su Hu memesan supaya aku tidak bergaul dengan orang dua bengkau. Kata Bukie dalam hati. Tetapi perbuatan beberapa orang bengkau seperti Sieng Gugun Tau Ko, Cieta O Ko dan kawan duanya, banyak lebih mulia daripada sepak terjang manusi dua seperti Kan Ciet dan Sieng Kong Wan yang menjadi anggota dari Partai Dua Jurus Bersih. Tio Sem Hang adalah orang yang paling dihormatinya. Tapi sekarang sesudah mendapat pengalaman pahit geletir, di dalam hati kecilnya ia merasa bahwa pandangan orang tua itu tidak tepat seluruhnya. Tapi biar bagaimana jua, aku tidak dapat melanggar pesanan Tai Su Hu. Pikirnya. Seseorang gagah tidak menjilat ludah sendiri. Kata Ko Ko An Chiang. Sekarang sesudah makan kenyang, kita boleh lantas bertindak. Hari ini Tio Wan Gui E mengadakan pesta dalam gedungnya untuk menjamu Tat Ko. Mari kita binasakan mereka. Bagus. Teriak kawan duanya tahan dulu. Kata Cietat yang lalu menggambil keranjang kecil dan mengisinya dengan daging kerbau. Kemudian sambil mengangsurkan keranjang itu kepada Bukie, ia berkata Saudara Tio, kau masih terlalu kecil dan tidak bisa mengikuti kami. Kami tak punya apapun jua dan hanya memberikan daging ini kepada kalian. Kalau masih hidup, di belakangan hari kita masih bisa bertebu pula dan bisa makan minum lagi bersama-sama seperti hari ini. Bukie menyambuti keranjang itu dan berkata dengan suara terharu. Aku mengharapkan kalian bisa segera berhasil membinasakan dan mengusir semua Tat Kyo, supaya rakyat di kolong dunia bisa hidup senang. Mendengar perkataan itu, Kogo An Chiang dan kawan duanya merasa terkejut. Saudara Tio apa yang dikatakan olahmu benar sekali, kata pendeta itu. Sampai bertemu lagi. Sehabis berkata begitu, dengan menenteng senjata bersama lawan duanya, ia segera meninggalkan Hang Kaxie. Kalau tidak membawa anak kecil, aku pun akan turut mereka. Kata Bukie di dalam hati. Mereka hanya bertujuh orang dan mereka pasti takkan bisa melawan kaki tangan Tio Wan Gaeu Tat Kyo yang berjumlah besar. Mungkin sekali orang dua Tio Wan Gaeu akan menyerang ke sini. Kelenteng ini akan berbahaya. Memikir begitu dengan membawa keranjang daging dan menuntun tangan Poet Huyie, ia segera meninggalkan kelenteng Hang Kaxie. Sesudah jalan 5-6 Li, di sebelah utara mereka melihat sinar api yang berkobar-kobar Bukie mengerti bahwa kebakaran itu akibat serangan Ko Gian Chiang dan kawan duanya dan ia merasa girang. Penderita kedua anak itu suka ditutupkan satu persatu. Untung juga mungkin karena kedua orang tuanya adalah ahli dua silat, Poet Huyie mempunyai benda yang kuat sehingga ia dapat bertahan dalam perjalanan yang penuh kesengsaraan itu. Kadang dua ia masuk angin. Tapi begitu diberi obat, yaitu rambut dua ik di petik Bukie, ia sudah sembuh kembali. Dengan berjalan sambil sebentar dua berhenti untuk mengasoh, di dalam suatu hari paling banyak mereka bisa melalui 20 Li. Kira dua setengah bulan barulah mereka tiba di wilayah Provinsi Holem, yang keadaannya tidak lebih baik dari Provinsi Anhui. Diamna mana mereka bertemu dengan rakyat di kelaparan. Untuk menyambung jiwa Bukie membuat busur dan anak panah guna memanah burung dua dan binatang dua kecil. Dengan mengandalkan ilmu silatnya, ia berhasil dalam usahanya itu. Demikianlah, biarpun sengsara mereka masih bisa maju terus sehari kenyang, eh sehari lapar. Syukur juga, di sepanjang jalan mereka tidak pernah bertemu dengan tentara Mongol atau penjahat dua ik berkepandaian tinggi. Bangsat dua kecil yang mau coba menggangu dengan mudah dapat dirobohkan oleh Bukie. Pada suatu hari mereka bertemu dengan seorang kakek dan dalam ngomong dua Bukie menanyakan di mana letaknya puncah Cobong Hong, gunung Kunlunsan kakek itu kelihatannya kaget sekali. Dengan metemem lah ia mengawasi Bukie dan beberapa saat kemudian, barulah ia berkata, Saudara kecil, dair sini ke Kunlunsan orang harus melewati perjalanan lebih dari sepuluh laksali. Menurut katanya orang, hanya Tong Cheng, Tong Tai Chie, yang pernah melewati gunung itu. Saudara kecil jangan kau memikir yang tidak dua. Di mana rumahmu? Lekas pulang. Bukie terkejut. Kalau begitu jauh, aku terpaksa membatalkan perjalanan ke situ dan paling baik aku pergi ke Butong San untuk berdiam dua dengan Tai Suhu. Katanya di dalam hati. Tapi di lain saat, ia mendapat pikiran lain. Sesudah menerima baik permintaan orang, biarpun sukar, tak bisa aku mundur di tengah jalan. Apapula waktu hidupku sudah tidak berapa lama lagi. Jika aku berayal dan kuburu mati, sehingga aku tak dapat memenuhi janji di alam baka, tak ada muka untuk menemukie kau kau. Memikir begitu, tanpa bicara lagi dengan si kakek, ia menarik tangan Poet Hoya dan lalu meneruskan perjalanan. Sesudah berjalan kurang lebih dua puluh hari lagi, pakaian mereka sudah romeng semua. Sebab kurang makan, muka mereka makin pucal dan badan makin kuru. Penderitaan bukye bahkan ditambah dengan ruwalnya si adik yang sering dua menangis dan memanggil dua ibunya. Dengan rupa dua akal, ia membujuk anak itu ikdi cintainya seperti saudara kandung sendiri. Sesudah menyeberang sungai Konmaho, bahwa udara jadi semakin dingin, karena pada wukatu itu sudah masuk permulaan musim dingin. Dengan hanya menggunakan pakaian tipis, terutama di waktu malam, mereka sering menggigil kedinginan. Satu ketuika, sebab melihat Poet Hoya bergemetaran hebat, bukye membuka bajunya DNA memberikannya kepada si adik. Bukye Koko, apakah sendiri tidak dingin? Tanya Poet Hoya. Tidak aku malah kepanasan. Jawabnya sambil melompat dua supaya darah mengelir lebih cepat dan badannya jadi lebih hangat. Kau sungguh baik. Kata si adik dengan suara perlahan. Kau sendiri kedinginan, tapi kau menyerahkan bajumu kepadaku. Mendengar perkataan itu, gerakan dari seorang dewasa, bukye tercengang. Sesaat itu, tiba dua terdengar suara bentrokan senjata, dengan suara tindakan kaki. Bangsat. Teriak seorang wanita kau kenapa kuseng bunteng yang beracun, makin kau lari, makin cepat bekerjanya racun. Buru dua bukye menarik tangan Poet Hoya dan melompat ke dalam rumput alang dua yang tumbuh di pinggir jalan. Hampir berbareng, seorang lelaki ik berusia 30 tahun lewat bagaikan terbang, sedang beberapa tombak di belakangnya mengikut seorang wanita YGN. Tangannya mencekal sepasang golok, walaupun larinya cepat, tindakan lelaki itu limbung dan mendadak ia roboh terjengkang. Wanita itu menghampiri dan berkata sambil tertawa. Bangsat. Akhirnya kau jatuh JG ke dalam tanganku. Sekonyong dua di luar dugaan, lelaku itu melompat bangun dan menghantan dengan dua tangannya. Plak. Pukulannya mengenai tepat di dada si wanita. Pukulan ik dikirim dengan nekat hebat luar biasa, sehingga wanita itu lantas saja terguling, sedang sepasang goloknya terlempar di tanah. Dengan napas tersengal-sengal, lelaki itu mencabut sebatang paku dari pundaknya. Keluarkan obat pemunah. Bentaknya. Kau bunuh saja aku. Kata si wanita. Ku tak punya obat pemunah. Sambil menempelkan ujung golok, ik dicekal di tangan kiri, di leher wanita itu, lelaki itu lalu menggeledah saku orang dengan tangan kanannya. Benar saja ia tak mendapatkan apa ik dicarinya. Wanita itu tertawa dingin. Waktu suhu memerintahkan kami untuk menangkap kau, ia telah memberi senjata rahasia beracun, tapi tidak membekali obat pemunah, katanya. Sesudah jatuh ke dalam tanganmu, aku tak memikir untuk hidup. Tapi kau pun jangan harap bisa ketolongan. Lelaki itu gusang tak kepalang. Dengan geregetan ia menancapkan song bunteng beracun di punda orang dan membentak. Kau juga harus turut merasakan enaknya paku ini. Kamu, orang dua kunlunpei. Ia tak dapat meneruskan perkataannya dan roboh di tanah. Wanita itu mencoba merangkak bangun, tapi lukanya terlalu hebat dan uaha. Ia memuntahkan darah. Demikianlah kedua musuh itu, yang sama dua terluka berat, rebah dengan nafas memburu. Sesusah mendapat pengalaman pahit dair manusia dua seperti kanciat dan kawan duanya, Bu Kiai sekarang sangat hati terhadap orang dua Kang O. Ia terus menyembunyikan diri dan tak berani keluar. Sesaat kemudian, lelaki itu menghela nafas dan berkata, Hari ini aku Sohye Chiei binasa di Koma Tiam tanpa tahu apa kesalahan terhadapku Leon Pei. Celaka sungguh. Benar dua aku mati penasaran. Tiam Kou Nio, bolahkah aku memohon keteranganmu? Wanita itu adalah seorang si Chiam bernama Chun. Ia tahu, bahwa Paku Song Bunteng dari gurunya mengandung racun yang amat hebat dan mereka berdua akan binasa bersama-sama. Mengingat itu ia terduka sangat dan berkata dengan suara perlahan. Siapa suruh kau mengintip waktu guruku sedang berlatih ilmu pedang? Itpit Kiam sangat dirahasiakan oleh suhu. Jangankan orang luar sedangkan muridnya sendiri bisa dikorek kedua biji matanya, kalau murid itu berani melihat latihannya tanpa permisi. Ah! Sohye Chiei mengeluarkan suara tertahan dan kemudian mencaci. Bangsat! Tua bangka sudah mau mampus. Kurang ajar kau. Bentak Kiam Cun. Sedang ajarmu sudah hampir tiba, kau masih berani mencaci guruku. Kalau aku mau mencaci, mau apa kau? Kata Ye Chiei dengan gusar. Apakah aku tidak mempunyai alasan untuk merasa penasaran? Waktu lewat dipek, busan, secara tidak sengaja, kulihat gurumu sedang bersilat dengan menggunakan pedang. Sebab merasa ketarik, aku berhenti dan menonton. Apakah aku mempunyai kepintaran yang luar biasa, sehingga sekali melihat aku sudah bisa memahami Leong Heng Nipit Kiam? Andai kata aku memiliki kecerdasan yang begitu tinggi, kamu semua beberapa murid Kun Leon Pei, sudah pasti takkan bisa mengalahkan aku. Ciam Ko Nio, aku ingin memberitahukankah secara terang duaan, bahwa menurut pendapatku, gurumu, Tia Kim Sian Seng adalah manusia yang pandangannya terlalu sempit dan jiwanya terlampau kecil. Andai kata Ciam Ko Nio, andai kata benar aku sudah berhasil mencuri satu dua jurus dari Leong Heng Nipit Kiam, kedosaanku tidaklah begitu besar, sehingga aku mesti menerima hukuman mati. Ciam Chun tak bisa mengeluarkan sepatah kata. Dalam hati kecilnya, ia pun merasa, bahwa Sang Guru terlalu kecil jiwanya. Begitu lekas mengetahui, bahwa pemuda itu telah mencuri lihat latihannya, ia segera memerintahan enam muridnya, untuk mengudobi dan membinasakan pencuri. Itu, sehingga sebagai akibatnya mereka berdua menghadapi kebinasaan bersama-sama. Ciam Chun yakin, bahwa pengakuan pemuda itu yang diberikan pada saat hampir menghembuskan napas yang penghabisan, sudah pasti bukan keterangan justa. Suau Hie Chie menghela napas dan berkata lagi. Dia telah memberikan senjata rahasia beracun kepadamu, tapi tidak membekali obat pemunahnya. Dalam rimba persilatan, mana ada orang begitu gila? Bangsat! Soto aku! Kata Ciam Chun dengan suara halus. Siao Moai merasa menyesal, bahwa Siao Moai telah mencelakakan kau. Bagus juga sebagai hukuman Siao Moai akan mengantar kau pulang ke alam bakar. Inilah yang dinamakan nasib. Apakah yang Siao Moai merasa lebih menyesal ialah dalam peristiwa ini, Siao Moai menyeret Toa So dan Putra Putrimu. Istriku sudah menutup mereka pada dua tahun berselang dengan meninggalkan dua anak, satu laku dan satu perempuan. Kata Sohie Chie. Besok mereka akan jadi anak yatim piatu. Apakah di rumahmu masih ada orang lain yang bisa merawat anak dua itu? Tanya Nona Chiam. Mereka dirawat oleh Nsoku, Nsoku istri kakak lelaki. Jawabnya. Nau hebat adanya dan licik sifatnya, sebegitu lama aku masih hidup, ia masih takuti aku. Hai. Mulai besok kedua anakku itu akan sangat menderita. Chiam Chun yang berhati lembek lantas saja mengucurkan air mata. Ini semua adalah kara-gara dua ku. Katanya dengan suara parau. Tapi kau tidak boleh disalahkan. Kata Ye Chie. Kau telah menerima perintah gurumu dan kau tidak dapat menolak perintah itu. Kau pun titka mempunyai permusuhan apapun jegge denganku. Sebenar duanya, sesudah kena senjata beracun, aku harus menerima nasib. Perlu apa aku memukul kau dan juga melukakan kau dengan senjata beracun. Andai kata aku tidak berbuat begitu, sebagai seorang yang berhati mulia kau tentu tidak nolong melihat dua kedua anakku yang bernasib buruk itu. Nona Chiam tertawa getir. Aku adalah penjahat yang membinasakan kau. Katanya. Bagaimana kau bisa menamakan aku sebagai seorang yang berhati mulia? Aku tidak menyalahkan kau. Benar dua aku tidak menyalahkan kau. Kata Ye Chie. Demikianlah kedua orang yang tadi bertempur matian dan saling berusaha untuk mengambil jiwa pihak lawan, sekarang saling menghibur. Sesudah mendengar pembicaraan itu, Bukye merasa bahwa mereka bukan manusia jahat. Dalam hati ini lantas saja timbul rasa kasehan, lebih lagi terhadap Sohye Chie yang mempunyai dua anak yang masih mengeluarkan rawatan. Mengingat penderitaannya sendiri sebagai yatim piatur rasa kasihan ia jadi lebih besar dan sambil menarik tangan Poet Hie ia segera bertidak keluar dari alang dua. Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan tuh kembali bersama di dirimu selamanya bukan maksud hati membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku walau kau tahu diriku masih bersamanya apakah yang Siaw Mo'ai merasa lebih menyesali alah dalam peristiwa ini, Siaw Mo'ai menyeret Toa Soh dan butera putrimu. Isteriku sudah menutup mata pada dua tahun berselang dengan meninggalkan dua anak, satu lelaki dan satu perempuan. Kata Sohye Chie. Besok, mereka akan jadi anak yatim piatu. Apakah di rumahmu masih ada orang lain yang bisa merawat anak-anak itu? Tanya Nona Chiam. Mereka dirawat oleh Nsoku, Nsoku istri kakak lelaki. Jawabnya. Nso hebat adatnya dan licik sifatnya. Sebegitu lama aku masih hidup, ia masih takuti aku. Hai. Mulai besok kedua anakku itu akan sangat menderita. Chiam Chun yang berhati lembek lantas saja mengucurkan air mata. Ini semua adalah karena gara-garaku. Katanya dengan suara parau. Tapi kau tidak boleh disalahkan. Kata Ye Chie. Kau telah menerima perintah gurumu dan kau tidak dapat menolak perintah itu. Kau pun tidak mempunyai permusuhan apapun juga denganku. Sebenar-benarnya, sesudah kena senjata beracun, aku harus menerima nasib. Perlu apa aku memukul kau dan juga melakukan kau dengan senjata beracun. Andai kata aku tidak berbuat begitu, sebagai seorang yang berhati mulia kau tentu bisa nolong melihat-lihat kedua anakku yang bernasib buruk itu. Nona Chiam tertawa getir. Aku adalah penjahat yang membinasakan kau. Katanya. Bagaimana kau bisa menamakan aku sebagai seorang yang berhati mulia? Aku tidak menyalahkan kau. Benar-benar aku tidak menyalahkan kau. Kata Ye Chie. Demikianlah kedua orang yang tadi bertempur matian dan saling berusaha untuk mengambil jiwa pihak lawan, sekarang saling menghibur. Sesudah mendengar pembicaraan itu, Bukie merasa bahwa mereka bukan manusia jahat. Dalam hatinya lantas saja timbul rasa kesehan, lebih lagi terhadap Sohye Chie yang mempunyai dua orang anak yang masih mengeluarkan rawatan. Mengingat penderitaannya sendiri sebagai anak yatim piatur rasa kasihannya jadi lebih besar dan sambil menarik tangan poet Ye ia segera bertindak keluar dari alang-alang. Cian Kowahio, racun apa yang digunakan pada senjata rahasia itu? Tanyanya. Melihat munculnya kedua anak itu, Hie Chie dan Chiam Chun merasa heran. Dan mendengar pertanyaan Bukie, mereka jadi lebih heran lagi. Aku mengerti sedikit ilmu pengobatan dan luka kalian mungkin sekali bukan tidak dapat diobati. Kata pula Bukie. Aku pun tak tahu racun apa yang digunakan. Jawab Nona Chiam. Lukanya tidak sakit, tapi gatal bukan main. Menurut katanya Suhau, orang yang kena sung bunteng hanya bisa hidup dalam tempo 4 jam. Bolehkah aku periksa luka kalian? Tanya Bukie. Tapi manakah mereka percaya bocah itu bisa mengobati luka beracun? Dengan pakaian robe, badan kurus kering dan muka pucat Bukie dan poet Hie kelihatannya seperti pengemis kecil. Sudahlah, kau jangan rewel. Pergilah. Jangan mengganggu kami. Bukie Titka meladeni. Ia menjemput paku sun bunteng dari atas tanah dan mengendus bau harum dari serupa bunga anggrek. Dalam hari-hari yang belakangan setiap mempunyai tempo yang luang, Bukie selalu membaca dan mempelajari tokbut tai choan peninggalan Ong Lankou. Dalam kitab itu berisi keterangan lengkap mengenai ribuan macam racun itu yang aneh-aneh dan kero mengobatinya. Maka itulah begitu mengendus bau racun itu, ia segera mengetahui bahwa yang melekat pada paku song bunteng adalah racun bunga tuloh hijau. Bau bunga itu sebenarnya berbau amis sehingga orang dapat memakannya sebanyak mungkin tanpa bahaya apapun jua. Tapi begitu lekas bercampur darah, peti bunga itu lantas saja berubah menjadi racun yang sangat hebat, sedang baunya yang amis juga berubah menjadi harum. Inilah racun bunga tuloh hijau. Kata Bukie. Tiamcun memang tidak tahu racun apa yang digunakan pada paku itu, tapi ia tahu bahwa dalam taman bunga gurunya ditanam banyak sekali pohon bunga tuloh hijau. Eh, bagaimana kau tahu? Tanyanya dengan heran. Bunga tuloh hijau adalah tumbuh tuimbuhan yang langka dan hanya terdapat di wilayah barat, Sihek. Di daerah Tionggoan sebegitu jauh belum pernah terdapat pohon bunga tersebut. Bukie manggut-manggutkan kepalanya. Aku tahu. Katanya sambil menarik tangan poet Hoya dan berkata pula. Hayolah, kita pergi. Saudara kecil. Kata Nona Ciam cepat. Jika kau bisa mengobati, tolonglah jiwa kami berdua. Bukie memang ingin menolong, tapi mendadak ia ingat perbuatan Kan Chia dan Sihekong Wan, sehingga ia mengambil keputusan untuk membatalkan niatnya itu. Chuan kecil. Kata Sohye Chie. Mataku tidak berbiji dan aku tidak bisa mengenali seorang pandai. Kuharap Kasudi memaafkan. Baiklah. Kata Bukie. Aku akan mencoba-coba. Seriaya berkata begitu ia menotok jalan darah Tantiong Hiat di iga kiri dan kanan untuk meringankan rasa sakitnya Chiam Chun di bagian dada akibat pukulan Sohye Chie. Bunga tulo hijau baru menjadi racun kalau bercampur dengan darah. Menerangkan Bukie. Sekarang aku minta kalian saling menghisap luka itu untuk membuang racun yang sudah bercampur dengan darah. Chie Chie dan Chiam Chun merasa jengah. Tapi untuk menolong jiwa, mereka segera menyampingkan perasaan malu dan lalu melakukan apa yang dikatakan si bocah. Sementara itu, Bukie sendiri lalu mencari tiga macam daun obat yang lalu dihancurkan dan diborehi di luka itu. Tiga macam rumput ini dapat menahan bekerjanya racun. Ia menerangkan. Sekarang mari kita pergi ke kota untuk mencari rumah obat. Aku akan menulis surat obat guna menyembuhkan luka kalian. Sohye Chie dan Chiam Chun girang tak kepalang. Begitu diborehi daun obat, luka mereka yang semula gatal bukan main, lantas saja ada merasanya dan kaki tangan mereka pun tidak begitu kaku lagi dan dapat digerakkan. Tak henti-hentinya mereka mengaturkan terima kasih. Mereka segera mematahkan ranting pohon dan dengan menggunakannya sebagai tongkat, mereka berjalan ke jurusan barat dengan mengajak Bukie dan Poet Hoi Ye. Sambil berjalan Chiam Chun menanya siapa guru Bukie, tetapi si bocah Sungkan memberitahukan dan mengatakan saja, bahwa sedari kecil ia memang sudah mengerti ilmu pengobatan. Sesudah berjalan satu jam lebih, mereka tiba di kota Sihotiam dan sesudah mendapat kamar di rumah penginapan, Bukie lalu menulis surat obat dan menyuruh seorang pelayan untuk membelinya. Tahun itu daerah Huala Barat tidak kena bencana kelaparan dan keadaan kota Sihotiam masih seperti biasa. Sesudah obat dibeli, Bukie lalu memasaknya dan memberikannya kepada Sohye Chie dan Chiam Chun. Tiga hari menginap dalam penginapan itu dan setiap hari si bocah menukar obat, obat makan dan obat pakai. Pada hari keempat semua racun yang mengeram dalam tubuh Hie Chie dan Chiam Chun sudah dapat diusir. Tentu saja mereka merasa sangat berterima kasih. Mereka menanyakan kemana kedua anak itu mau pergi dan Bukie lalu memberitahukan bahwa tujuan mereka adalah puncak kobongheng di pegunungan Kunlun San Soto Aku. Kata si Nona. Jiwa kita ditolong oleh saudara kecil ini. Pa, urusanmu masih belum dapat diselesaikan. Kelima kakak seperguruanku masih terus mencari-cari kau dan kalau bertemu dengan mereka, kau bisa celaka. Apakah kau suka mengikut aku pergi ke Kunlun San? Hie Chie kaget. Ke Kunlun San. Ia menegas. Benar. Jawabnya. Kita berdua menemui guruku dan memberitahukan bahwa kau tidak mencuri ilmu pedang liung hengit pit kiam, sejuruspun kau tidak mampu. Dalam urusan ini sebegitu lama guruku belum menyudahi, jiwamu selalu masih berada dalam bahaya. Hie Chie merasa sangat menjengkol. Kunlun Pei terlalu menghina orang. Katanya, secara kebetulan aku hanya melihat gurumu bersilat untuk sekejap mata, tapi untuk kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan hampir-hampir jiwaku melayang. Ah, benar-benar keterlaluan. Soto aku. Kata Nona Chiam Negan suara lemah lembut. Cobalah kau pikir kesukaran Siaw Moai dalam hal ini. Kalau kau saja yang memberitahukan suhu pasti tak percaya dan Siaw Moai akan mendapat hukuman. Siaw Moai dihukum tak menjadi soal. Tapi jika kelima saudara seperguruanku sampai salah tangan dan mencelakakanmu delapan, Siaw Moai tentu akan merasa tidak enak sekali. Sesudah menghadapi kematian bersama-sama dan setelah bergaul beberapa hari, dalam hati kedua orang muda itu sudah timbul perasaan yang wajar, yaitu perasaan cinta. Mendengar bujukan si Nona yang sangat beralasan, kegusaran Hie Chie lantas saja meredah. Di dalam hati ia pun mengakui kebenaran perkataan Chiam Chun. Sebegitu lama persoalan ini belum dapat diselesaikan langsung dengan Tie Him Sian Seng, sebegitu lama jiwanya terancam bahaya. Melihat Hie Chie masih membungkam, Nona Chiam berkata pula. Begini saja. Sekarang kau ikut aku ke Kunlun San sesudah itu, jika kau mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan, Siaw Moai akan menemani kau untuk membereskannya. Bagaimana pikiranmu? Hie Chie jadi girang. Baiklah. Katanya. Tapi apakah gurumu akan percaya keteranganku? Suhu sangat menyayang aku. Jawab si Nona. Kalau aku memohon, ia pasti takkan mencelakakan kau. Mendengar perkataan-perkataan Nona Chiam, Hie Chie segera mengetahui, bahwa gadis itu sudah jatuh cinta kepadanya. Diam-diam ia bergerang dan merasa sangat beruntung. Ia berpaling kepada Bukie Seraya berkata. Saudara kecil, mari kita ke Kunlun San beramai-ramai. Di jalan kita takkan merasa kesepian. Kunlun San ribuan mil panjangnya dengan puncak-puncak yang tak terhitung beberapa banyaknya. Kata Chiam Chun. Aku sendiri tak tahu di mana letakku Bong Heng. Tapi kita bisa menyelidiki perlahan-lahan dan aku merasa pasti, kita akan dapat menemukannya. Pada keesokan harinya, Hie Chie menyewa sebuah kereta untuk Bukie dan Poet Huyai sedang ia sendiri bersama Nona Chiam mengikuti dengan menunggang kuda. Setibanya di sebuah kota besar, Chiam Chun membeli pakaian baru untuk kedua anak itu. Sesudah menukar pakaian yang pantas, Bukie berubah menjadi seorang anak tanggung yang berparas tampan dan angker, Poet Huyai seorang gadis cilik yang ayu dan jelita. Sesudah dapat makan dan ngasuh cukup, perlahan-lahan badan mereka menjadi lebih gemuk. Makin hari hawa udara makin dingin. Dengan melindungi Hie Chie dan Chiam Chun, perjalanan berlangsung dengan licin, tanpa menemui halangan apapun jua. Sesudah tiba di Sik He Kunlun yang besar dan angker itu berada di depan mata. Mereka berjalan terus dengna banyak derita, karena harus melalui gulun pasir dalam hawa udara yang sangat dingin. Pada suatu hari, mereka tiba di Sam Seng Yau, lembah tiga malaikat, dari Kunlun San begitu masuk di dalam lembah, mereka melihat pohon-pohon luar biasa dan mengendus bau harum yang tak kurang anehnya. Sou Hie Chie, Bukye dan Poet Hie merasa kagum bukan main. Mereka tak pernah menduga, bahwa di lembah itu terdapat pemandangan yang sedemikian indah seolah-olah di dalam surga. Di samping itu, hawanya pun tak begitu dingin, karena gunung-gunung yang mengitarinya menahan masuknya hawa dingin. Dahulu, pendiri Kulun Pei yaitu Kyok Tu yang bergelar Kunlun Sam Seng telah menggunakan tempo bertahun-tahun untuk memperindah lembah itu yang belakangan dikenal sebagai Sam Seng Yau. Ia memerintahkan murid-muridnya pergi ke berbagai tempat di sebelah barat sampai di India untuk mencari pohon-pohon dan pohon-pohon bunga yang aneh-aneh untuk ditanam di lembah tersebut. Sesudah melewati lembah tersebut, Ciam Chun lalu mengajak mereka ke Tia Him Kie tempat tinggalnya Tiam Him Sian Seng Hota Ichiong. Begitu masuk, ia bertemu dengan beberapa saudara seperguruan yang paras mukanya mengunuk rasa bingung dan ketakutan. Mereka mengunjuk dan tak mengeluarkan sepatah kata Ciam Chun kaget. Ada apa? Tanyanya dalam hati. Sambil menarik tangannya seorang adik seperguruan ia bertanya. Apa suhu ada? Sebelum Sumo Ai itu menjawab, ia sudah mendengar cacian gurunya yang memaki sambil menepuk-nepuk meja. Semua tong nasi. Teriaknya. Belum pernah ada pekerjaan yang diurus beres oleh kamu. Suhu lagi keluar adatnya. Bisik Nona Ciam kepada Sohye Chie. Kita jangan nubruk paku. Besok saja kita menjumpai beliau. Tapi sebelum mereka keburu mengundurkan diri, tiba-tiba Hota Ichiong berseru. Apa Chun Jie? Mengapa kau tidak lantas menghadap kepadaku? Ada apa kau kasak kusuk? Apakah sudah mengambil kepalanya Bang Satso itu? Paras muka Ciam Chun lantas saja berubah pucat. Buru-buru ia masuk dan berlutut di hadapan gurunya. Chun Jie, apakah kau sudah menunaikan tugasmu? Tanya Sang Guru. Orang Shisou itu sekarang berada di luar. Jawabnya dengan suara gemetar. Dia sengaja datang kemari untuk meminta ampun. Dia mengatakan bahwa dia seorang tolol dan secara tidak sengaja dia sudah menonton waktu Suhu berlatih. Tapi dia kata, Kiam Hoat kita sangat tinggi, sehingga meskipun sudah melihatnya, dia tidak mendapat keuntungan Jua dan setengah jurus pun tak dapat menirunya. Sebagai seorang murid yang sudah lama berguru, Ciam Chun mengenal adapt Seng Suhu yang merasa sangat bangga karena kepandainya sendiri. Oleh karena begitu, ia sengaja mengemukakan rasa kagum Sohye Chie terhadap Kiam Hoat Kun Lunpei. Sin Ona mengharap supaya dalam girangnya dan Seng Guru akan mengampuni pemuda ini. Dalam keadaan biasa, Mungkin sekali H.O. Uta Ichiong akan menerima topi tinggi. Itu dengan segala senang hati. Tapi hari itu ia sedang murung tak dapat digembirakan dengan pujian belaka. Sambil mengeluarkan suara di hidung, ia berkata, Bagus! Kau telah bekerja baik sekali. Penjarakan orang Shiso itu dalam kamar batu di gunung belakang. Aku akan menjatuhkan hukuman belakangan. Melihat gurunya sedang marah-marah, Nona Chiam tidak berani banyak bicara. Baiklah! Katanya sesudah berdiam sejenak, Ia bertanya, Apa para Subo baik? Aku ingin pergi ke belakang untuk memberi hormat. Subo istrinya guru, Chiam Chun sudah menggunakan istilah para Subo. Karena Hota Ichiong mempunyai tak kurang dari lima istri gundik dan yang paling disayang olehnya adalah gundik yang kelima. Untuk menolong jiwa Sohye Chie, Si Nona berniat pergi menemui Subo kelima itu untuk meminta pertolongan. Di luar dugaan, Begitu mendengar pertanyaan muridnya, Para Sota Ichiong lantas saja berubah sedih dan sesudah menghela nafas panjang. Ia berkata, Memang ada baiknya jika kau pergi menemui Ngokou? Dia sakit berat. Untung kau pulang siang-siang sehingga masih keburu bertemu muka dengannya. Nona Chiam terkejut. Gokou sakit? Sakit apa? Tanyanya. Sekali lagi sang guru menghela nafas. Sungguh bagus kalau ku tahu sakit apa. Katanya. Sudah tujuh tabib yang terkenal pandai diundang olehku, tapi tak satupun yang tahu dia sakit apa. Sekujur badannya bengkahai. Ia menggelengkan kepala dan berkata lagi dengan suara mendengkol. Aku mempunyai begitu banyak murid, tapi tak satupun yang berguna. Aku memerintah mereka pergi ke gunung Tiang Pek San untuk mencari Elo Osan Chie Som, tetapi sesudah pergi dua bulan, seorang pun belum pulang. Aku menyuruh mereka pergi mencari Soat Gian. Sia O dan lain-lain obat penolong jiwa semua kembali dengan tangan kosong. Tiam Cun mengerti bahwa sang guru mengeluarkan kata-kata itu hanya untuk melampiaskan kenongkolannya. Untuk pergi ke Tiang Pek San, orang harus melalui perjalanan berlaksali. Mana bisa mereka pulang cepat-cepat? Andai kata mereka sudah tiba di gunung itu, belum tentu mereka berhasil mencari Elo Osan Chie Som. Mengenai Soat Lian, Sia O dan lain-lain obat mujijat, sekalipun dicari selama seratus tahun, belum tentu orang bisa berhasil. Memikir begitu, ia rasa bingung dan berkhawatir akan keselamatan Sohie Chie, Hota Ichiong menyayangi gundiknya yang kelima seperti menyayangi jiwa sendiri. Kalau nyonya itu tidak dapat disembuhkan, dia tentu akan menumplek kedongkolannya di atas kepala orang lain. Tapi si Nona tidak berani mengeluarkan sepatah kata. Untuk sekian kalinya, Hota Ichiong menghela nafas. Dengan menggunakan lewekang aku telah memeriksa pembuluh darahnya, tapi sedikitpun aku tidak menemui sesuatu yang luar biasa katanya. Huh, huh, kalau jiwa Gokou tidak tertolong, aku akan memampuskan semua tabib goblok dalam dunia ini. Coba ku tengok padanya, kata Chiam Chun. Baiklah mari sama-sama, jawab sang guru. Mereka lalu pergi ke kamarnya muda itu. Begitu masuk, si Nona mengendus bau obat-obatan yang sangat keras. Ia menyingkap kelambu dan melihat subuh rebah diranjang dengan muka seperti cypat kei, siluman babi, matanya kecil dalam seolah tidak bisa dibuka lagi. Napasnya tersengal-sengal bagaikan alat penutup api. Gokou adalah seorang wanita yang sangat cantik. Kalau tak cantik manakah Hota Ichiong menyayanginya? Tapi sekarang mukanya seperti mukanya memerdi yang menakuti. Melihat begitu Chiam Chun juga menghela nafas. Panggil tabib-tabib goblok itu. Bentak Hota Ichiong. Seorang nenek yang menjadi pelayan dalam kamar si sakit, lantas saja keluar dan beberapa saat kemudian, ia kembali bersama tujuh orang tabib yang masuk dengan diiringi suara berkerincingnya rantai besi. Ternyata, mereka diikuti satu sama lain dengan rantai besi dan dilihat dari muka mereka yang pucat palsi, mereka pasti sudah banyak menderita. Mereka adalah tabib-tabib ternama di Provinsi Sucuan, Inlem dan Kamsiok, yang telah diundang, dengan baik atau dengan paksa, oleh murid-muridnya Hota Ichiong. Tapi tak satu pun dapat menyembuhkan, gundik yang disayang itu. Bukan saja tak dapat menyembuhkan, bahkan pendapat mereka mengenai sebabmu sebab penyakit itu pun berbeda. Hota Ichiong telah mengancam bahwa jika Ngokou mati, ketujuh tabib-tabib goblok. Itu akan dikubur hidup-hidup. Mereka sudah memeras otak dan memberi macam-macam obat, tapi penyakit Ngokou tidak jadi mendingan. Setiap kali memeriksa penyakit nyonya itu, mereka tidak habis-habisnya dan saling menyalahkan. Yang satu menuduh yang lain sebagai manusia goblok. Kali ini tidak berbeda. Sesudah memeriksa nyonya itu, mereka segera tarik urat. Hota Ichiong jadi gusar dan ia mencaci sambil berteriak-teriak. Mendadak, serupa ingatan berkelhabat dalam Hota Chiamcun. Suhu, katanya. Dari Holam Teocu membawa seorang tabib, yang biarpun usianya masih muda, kepandainya banyak lebih tinggi daripada tabib-tabib itu. Seng Guru Girang. Mengapa kau tidak memberitahukan terlebih siang? Katanya tergesa-gesa. Lekas-lekas undang padanya. Nona Chiam segera keluar dari kamar dan tak lama kemudian, ia kembali bersama Bukie. Begitu melihat wajah Hota Ichiong, Bukie segera ingat bahwa orang tua itu adalah salah seorang yang sudah turut merekan, sehingga kedua orang tuanya membunuh diri. Mengingat peristiwa hebat itu, darahnya lantas saja naik. Tapi Tie Kim Sian Seng sendiri tentu saja tidak mengenalinya. Sesudah berselang beberapa tahun, muka si bocah sudah banyak berubah. Dengan perasaan ia mengawasi Bukie yang baru berusia kira-kira 15 tahun, rasa sangat itu bercampur juga dengna rasa mendongkol karena si bocah bukan saja titka menjalankan peradaran dengan berlutut, bahkan sikapnya tawar dan agung-agungan. Tapi ia tidak menghiraukan semua itu. Apa dia tabib yang dipujikan olahmu? Tanyanya sambil mengawasi muridnya. Benar. Jawab si Nona. Saudara kecilin mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Hota Ichiong mengeluarkan suara di hidung. Ia tak percaya. Waktu Teocu kena racun bunga tulo hijau saudara kecil inilah yang mengobati Teocu. Menerangkan Kiamcun. Sekali ini Seng Guru terkesiap. Racun bunga tulo hijau adalah racun yang sangat lihai menurut tanggapannya, tanpa obat pemunah yang diberikan olehnya sendiri, siapa yang kena pasti akan mati.